hai 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 kali ini kita akan review lontong mie iya kan lontong mie bonbon kelihatan mie-nya tahunya udangnya ya kan bumbu-bumbunya kecambahnya dan tak lupa lontongnya sampel dan lainnya ini kuahnya dari baunya udah sangat menggiurkan ya kan lontong mie dari bonbon nah ini dia ada keterangannya di sini jika tidak langsung dimakan masukkan ke lemari pendingin tapi ini baru datang dan langsung saya makan ya nanti kita sajikan di piring dan kita ijipin gimana rasanya Hai lontong mie bonbon stay tune ya kan kita udah sajikan lontong mie-nya ya kan itu porsinya cukup-cukup jumbo menurut saya ya terus tadi sempat kita potong lontongnya itu bener-bener padet dan punel kelihatannya lontongnya ini buat sendiri dia Oh iya kan minyak Oke kita coba ya pertamanya ini ya hai 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 Udangnya sama kuah lontong mie-nya mantep-mantep-mantep hai 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 kita coba sekarang campanya Hai 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 kecambahnya bener-bener krenyes 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 ini yang saya suka Saya cocok sekali dengan Lontong mie Yang ketambahnya seperti ini Jadi dia antara Tidak terlalu matang Tapi Juga tidak mentah Kalau mentah kadang Terasa langu Tapi kalau ini benar-benar Mas mantap Saya coba lontongnya Luar biasa enak Luar biasa enak Kuahnya Ini lontong mie Salah satu masakan khas Surabaya Dan menurut saya ini otentik banget Lontong mie nya bonbon ini Bonbon dari By Christine Oe 0811 3319 088 Recommended Recommended banget Oke ya Kita sekarang campur dengan Sambelnya dia ya Sambelnya dia ya Sambelnya dia ya Sambel makan ya Lontongnya ini berbeda Lontongnya ini yang berbeda Daripada lontong mie Lontong mie kebanyakan Lontongnya ini benar-benar berbeda Kerasa padat Dan punelnya Dan bersih Bau-baunya Kadang ada bau daun dan lain sebagainya Tidak ada di sini Benar-benar Benar-benar Kita lihat nih Kita lihat nih Lontong Tambahnya ya Kerennya dari campanya ini Benar-benar Dan sambelnya ini tadi Saya habiskan semua Masih menurut saya sih Tidak terlalu pedas Jadi Sangat recommended bagi orang-orang yang gak suka terlalu pedas Mantep Mantep Jadi Lontongnya itu Punel Bersih Tidak berbau Seperti daun Daun pisangnya Tidak overcooked juga Di lontongnya Jadi gak membelenyek Tapi Matang Kecambahnya juga Tidak overcooked Sehingga masih bisa Kerenyes-kerenyes Iya kan Terus Tapi juga tidak mentah Tetap matang Semuanya ini Antara kecambah Mie-nya juga Tidak terlalu overcooked Tidak sampai membelenyek Tapi masih Tapi tetap matang Udang kecilnya Atau ebi-nya Sama kuahnya Dan sambelnya Ketika dimakan Jadi satu Kedalam lidah itu Experiencenya Ini benar-benar Lontong mie Hasurabaya Yang otentik Jarang saya mendapatkan Lontong mie Seperti ini Terus terang Jarang Jarang Ini bisa Saya katakan Salah satu Lontong mie Yang paling enak Yang pernah saya makan Petisnya juga Petisnya kelihatannya Pilihan Bukan petis-petis Yang sembarangan Manisnya pas Kurinya pas Manis dan kurinya pas Rasa petis asinnya Juga kerasa Udah Lontong mie Yang terenak Yang pernah saya makan Lontong mie Dari Bonbon Recommended Kalau gak percaya Coba sendiri Coba sendiri Oke Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih.